Tadi sempat ini disinggung juga karena ngobrol-ngobrol itu kan Jangan-jangan anisnya ini goyang nih karena ada Kaesang nih Publik umum nih awam bang, bang yang saat ngeliat Ya mungkin takut diperlakukan waktu kayak pilpres Sekuat apapun ternyata kalau sama anak presiden ya kalah juga gitu Nah jangan-jangan ketika mau maju pilkada DKI Ketika ada Kaesang mau bersama dia, tergoda nih dia Nah kalau pendapat lu gimana ngeliat itu? Kalau tadi pandangan awam ya? Iya ya itu masuk akal sih karena kan Hakim MK kan juga sudah menjelaskan itu Yang di sending opinion itu kan loud and clear juga mengatakan Apa yang terjadi dengan pilpres Sejala macam yang hal yang tidak terlalu positif itu disampaikan oleh Hakim MK kan Dan kondisinya saat ini kan jalan itu sudah dibuatkan gitu ya untuk Kaesang Jadi saya yakin itu pasti akan digunakan Karena kan sudah berkorban ini Masa iya nggak dipakai itu jalan kan Berkorban ya, bahasanya berkorban ya Nah oleh karena itu sebetulnya Kaesang posisinya akan enak banget sebetulnya Jadi Kaesang itu bisa memilih mau daerah mana Dan dengan kapasitasnya sebagai ketua umum PSI dia bisa saja jadi menteri Gitu kan? Jadi Mas Kaesang ini enaklah dia mengatur kira-kira mau di daerah mana kalau kira-kira di Jakarta itu penuh ya Dia bisa tunjuk juga dia mau di mana, di Jawa Tengah atau di daerah lain Tapi kalau dia ngomong yang ingin berpasangan dengan Anies itu, itu gimik atau gimana secara komunikasi politik kalau lu lihat? Ehm, gini, dilihat gimik juga tidak, dilihat tidak itu gimik ya Jadi saya sih lebih ngeliatin testing the water aja Bagaimana orang melihat posisi Jakarta terhadap Kaesang Terima kasih Terima kasih.